Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat ku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini informasi terkait sa ulama kita Habib Bahar bismit ya saya bacakan dari media online inyusjabar.com e.id dengan judul Habib Bahar segera disidang ke jati Jawa Barat siapkan jaksa senior dan berpengalaman Habib Bahar bismit tersangka penyebaran berita bohong atau atau hoax segera diadili di persidangan untuk mengadili pencerama itu Kejaksaan Tinggi Kejati Jabar menyiapkan tim jaksa penuntut umum JPU senior dan berpengalaman Hai ya saya bacakan dulu beritanya kawannya Kepala Seksi Penerangan Hukum atau kasih PENKUM Kejati Jabar Dodi Gasali Emil mengatakan jaksa-jaksa yang masuk dalam tim JPU itu berpengalaman mengadili perkara pelanggaran undang-undang informasi dan transaksi elektronik atau ITE Jaksa senior dan berpengalaman dengan perkara ITE juga yang pernah menyedangkan kasus Habib Bahar bismit kata kasih PENKUM Kejati Jabar kepada wartawan Jumat 18 Februari 2022 Dodi Gasali Emil menyatakan total 12 jaksa dalam tim JPU gabungan dari Kejati Jabar dan Kejari Kabupaten Bandung jumlahnya 12 orang gabungan dari Kejati Jabar dan jaksa di Kabupaten Bandung karena TKP nya disana Ujar Dodi Gasali Hai berdasarkan informasi yang dihimpun dari 12 nama itu satu diantaranya adalah Suharja Jaksa Suharja sudah dua kali menangani perkara Habib Bahar bismit kasus pertama ditangani yakni saat Habib Bahar bismit menganiaya dua remaja kemudian perkara penganian dilakukan Habib Bahar terhadap sopir taksi online di Bogor Hai setelah penyidikan selesai perkara itu dilempahkan kejaksaan dan telah dinyatakan lengkap atau P21 Hai pelimpahan dilakukan dari penyidik Polda Jawa Barat ke Kejati Jawa Barat pada hari Kamis 17 Februari 2022 Hai selain Habib Bahar bismit tersangka lain yakni Tatan Rustan juga turut dilimpahkan Tatang merupakan pengunggah video cerama Habib Bahar bismit Nah itu tadi yang saya bacakan beritanya ya Hai di sini saya saya mengajak kepada sahabatku semuanya saudara-saudaraku rakyat Indonesia khususnya umat muslim Hai Mari kita doakan agar ulama kita Habib Bahar bismit ya senantiasa diberikan kesihatan Hai keselamatan kesabaran Hai keteguhan ya diberkahi umur yang panjang dan berkualitas Hai dan dimurahkan rezikinya yang banyak dari tempat yang halal Hai dan doa yang sama juga buat keluarga Habib Bahar bismit Hai kita juga doakan para jaksa nanti ya akan ikut sidang senantiasa juga Hai dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala diberikan keselamatan Hai ya dan menjalankan sidang semoga Hai dalam sidang itu ada petunjuk dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala ini kita saksikan sama-sama saudara ku dimana salah seorang cucu Nabi Muhammad Hai Nabi Umat Islam Hai Nabi kita Hai kita tetap doakan dan bagi saudara-saudaraku yang mungkin tidak suka kepada Habib Bahar bismit Hai ya silakan tapi tolong jangan ada menyebar kebencian hinaan cacian maupun makian Hai karena apa Hai hidup ini singkat kawan Hai jika setiap saat setiap waktu hati kita rusak Hai karena kebencian Hai maka itu kurang baik Hai ya semoga proses ini berjalan dengan Oh lancar aman Hai ya dan seadil-adilnya Hai kita tetap mendapatkan di luar ya Hai termasuk saudara-saudara kita yang lain Hai dan tak lupa juga disini saya juga minta Kepada sahabat kuraya Indonesia untuk mendoakan juga Imam besar Habib Rizik Sihab yang sekarang masih ada di dalam tahanan Semoga beliau juga diberikan Hai Keselamatan Dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa diberikan kesihatan Ya diberkahi umur yang panjang dan berkualitas Serta dimurahkan rezikinya yang banyak dari tempat yang halal Hai si insya Allah dalam setiap permasalahan ini Hai pasti akan selalu ada hikmah dibalik semuanya Hai yang jelas dari pengalaman-pengalaman sebelumnya Hai ya di saat Habib Bahar Bismiq Hai di penjara Hai ya tidak sedikit orang belajar agama Hai tidak sedikit di dalam penjara ya Nah itulah salah satu hikmah Hikmah yang sangat-sangat mantap Hai yang sangat-sangat luar biasa Hai ya dan itu dirasa dirasakan oleh para tahanan yang belajar kepada Habib Bahar Bismiq Hai kenapa Hai di dalam jiwa dan diri Habib Bahar Bismiq Hai terdapat ilmu yang luas Hai ilmu yang bermanfaat Hai ya baik dalam kehidupan di dunia maupun bekal untuk akhirat Hai Hai dan khususnya yang umat islam Hai disini bagian tidak senang dengan Habib Bahar Bismiq Hai yang mana kita kutip bersama bahwa beliau adalah salah seorang keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hai tidak papa tidak senang yang penting jangan fitnah jangan hina jangan caci jangan memaki Hai karena seperti itulah Hai ya yang sampai ke kita Hai bagaimana kita memperlakukan Hai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan insyaallah kita semua kelak khususnya yang muslim Hai sudah mendapat peringatan sudah mendapat informasi Hai bahwa kita semua senantiasa berharap syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semoga kita termasuk golongan-golongan yang mendapat syafaat di hari kemudian demikian sahabatku tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati Merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati